Terima kasih telah menonton 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 kenapa abang nggak ikut-ikutan siang karena diterima di pagi ada nggak banget kejadian selama abang di kelas 1 yang abang masih inget nih memori berkesan ya abang nggak bisa lupa selama di kelas 1 karena kan kelas 1 bisa dikatakan bukan masih tahap pengembangan diri tuh Bang ya kalau di jaman Hani waktu itu yang berarti itu cuma di Cengkareng Lampung Merah sama setiap kawan Oh iya di Cengkareng itu ada Hai dia tempat anak kampung jawa itu pada ngumpul memang di tempat di pas halte itu pun kalau dari lewat setengah tidur kalau kalau siang berarti abang udah harus ngadepin dia udah 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 sempat pada ngumpul banyak ya udah pasti terjadi lain jadi tapi selama kelas saat ini sih Alhamdulillah ya tembus terus tembus ya di situ sebangnya Nah kalau sementara di roxy kalau setia kawan ya di setia kawan kalau di setia kawan ya kita kita termasuk waktu itu masanya lumayan banyak juga ya jadi yang lebih intens sering ketemu itu sebenarnya bukan kampung jawa jujur tapi anak SMA IP Oh abang dengan IP bentrok ya pada saat itu emang IP itu ininya Budi Tomo jadi ya sering lah kita bentrok disitu Iya kalau dengan kampung jawa di setia kawan Bang gimana Bang ada kejadian abang nggak bisa lewat bang tertahan tuh disitu pernah pernah sampai nggak bisa tembus pasannya kelas satu ada sih tapi bukan kita nggak berhenti sekolah kita tetap sekolah kita muter apalagi lewat Tomang jadi balik-balik kita muter balik arah ke Tomang turun jargon kita sekolah cuman nggak bisa tembus aja pada saat itu bisa sampai nggak tembus gitu gimana bang bang banyak apa memang dikuasain dia jalur ya kalau jaman ini kan belum ada playoffer tuh betul masih rata dia itu ada di sebelah kanan kirinya tuh semang emang sama orang-orang kampung kalau bisa dibilang karena ya cuman 60 persen lah yang pakai baju sekolah itu sisanya bukan-bukan di sekolah iya kalau dibilang sekarang ya mungkin gembel-gembelan oh berarti istilah gembel dari zaman itu juga udah ada itu gembel dari tahun-tahun nggak ada ya persentase kemenangan berapa Bang kalau dari 100% berapa persen persentase untuk bisa tembus setiap kawan itu kalau memang nggak punya nyali besar kalau memang cuman anak sekolahnya aja sih kita yakin tembus yakin tembus karena kan masa itu juga lumayan pada saat itu kan di era Bang Eki satu DKI digambarkan secara jumlah banyak kasih Bang kalau jaman aneh kelas satu ya lumayan lumayan banyak juga itu penuh Bang satu bus apa lebih satu bisa penuh satu bus kan kalau DKI cuma dua rumpun termasuk udah banyak tapi diantara dua rumpun ini Bang ya di era Bang yang itu paling banyak basis mana Bang artinya di jalur mana Apakah ada basis kereta ada di gimana sih Bang kalau secara basis tetap yang banyak itu jalur 73 itu dari kardusnya sendiri bisa 15-20 orang di zaman jaman aneh ya kelas satu ya belum yang dari sumur bol tengkareng juga ada jembatan baru sahabat yang banyak hampir hampir setiap ini sebenarnya pasti zaman aneh itu lagi pas ada ada pelajarnya gitu ya ada pelajar ya di pesinggung ada kita bahwa tiga orang kalau tapi paling banyak di mana Bang ngangkutnya nih rombongan paling banyak di mana Pak Rombongan paling banyak itu di jembatan baru sama di jantung jembatan baru sama gantung banyak di daerah karena dari gantung gabungan dari anak-anak sahabat Oh campur ya di situ begitu kan identiknya sama Kabung Jawa berbicara masalah auran di eranya Bang Eki memang siapa Bang menurut Bang Eki yang memang ini musuh paling alot nih ketika benturnya kalau persiani yang sering aneh ketemu itu ya sama Almarhum itu olid itu Eki juga kebeneran dia satu sekolah dulu SMP maksud saya di 125 kalau Almarhum itu tinggal di Pemkal jadi mungkin namanya masih kelas satu ya masih nyari jati diri lebih sering ketemu dia ada sih beberapa juga cuma yang aneh kenal ya cuma Bang Ekiholit nih itu basis di mana Cengkareng dari sekolah 125 kampung Jawa 7 oh nah kan abang temenan tuh teman bekas teman SMP teman SMP tapi bentrok ya pada saat itu bentrok lah bagaimana itu Bang iya makanya iya makanya lagi mungkin darah muda ya betul ya memang sering yang 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 ngiseng ini ya dia itu kalau malu betul lah kalau ketemu bagaimana tuh Bang ya ketemu tunjukkan anda paling ini jadi mudur 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 gini kan cuman gak pakai nama Eki karena sama itu oh sama-sama Eki iya sama-sama Eki paling bilang ini lu mundur enggak lu aja mundur gitu kan akhirnya gak mau ini bentrok juga kan sampai aneh kelas 2 lah itu kelas 3 sih kita ketemu udah udah saya hello kalau kelas 3 kita malah nggak ketemu ya dia nurut gitu kan oh karena pernah kejauhin iya pernah kejadian waktu itu aneh di ini bisa kelas 2 nih ya iya kecara kelas 2 aneh pernah dicegat di Cengkareng waktu itu sama dia kan di Cengkareng aneh sempat sama dia sempat di hadang lah istilahnya bisa dibilang kan dengan dia bawa BR masuk mobil tapi kita bisa jalan sih lewat kan ya aneh tungguin lagi di ACC di ACC abang ganten tunggu lagi jadi anak kader sejalan aneh berlima sama anak ACC itu aneh tungguin ini penasaran sama dia nih sama Almarhum oh Bang Eki udah Almarhum ya Bang ya iya dia tengah ceritain sih Almarhum iya benar benar iya pokoknya sekali lagi di sini mas kita doakan sama-sama sama para Almarhum saudara-saudara kita abang kita para senior agar diterima amal ibadahnya di sini iya amin oke lanjut bang terus gimana bang iya aneh tungguin tuh di ACC hmm balik nih gantian nih iya aneh tungguin kebeneran dia waktu itu ada anak STM lain ya yang praktek di tempat dia tuh masalah ya STM 16 ya tuh ini ketika di Roksi itu pada zaman aneh itu macet iya betul jadi aneh ngeliat harion itu miring ini ada dua mobil nih nah aneh keluar lah dari dulu masih ada apa Stempel tepat Stempel yang bikin Stempel itu buat dia kan iya tepat ini naruh naruh samurai disitu anak Roksi nya ya istilahnya kita semua itu pegang barang semua lah itu kan jadi bilang ya abang berapa orang? kita berlima lima orang doang? iya tapi senjata komplit? iya tepul wah biasa akhirnya? akhirnya ketemu ini si almarhumini aneh keluarin pedang dia langsung jakut nah yang anak Roksi ini masuk ke dalam mobil saya tetep ngejar dia oh abang tetep lagi sih iya saya penasaran sama dia kan pas di kelas 2 itu kan akhirnya gak kena aneh muter balik dari gang subut ke lewat belakang ya itu katanya sih ada kejadian juga cuma yang gak seperti masukin lah itu mobil pada saat itu sama anak-anak Roksi itu tapi ada korban disitu bisa dikatakan gitu pada saat itu sih saya dengar-dengar ya itu ada karena kita kan habis kejadian itu kita langsung sekolah iya kita tetep tetep sekolah tetep sekolah kan memang yang utama kita sekolah gitu bahwa siangannya pada saat abang itu habis saya bentar sekolah tetep sekolah bau keringit sempet ketemu lagi udah mulai agak dia udah mulai dengar juga ya pas di kejadian di grogol pun ketemu dia lagi nih ketemu lagi ketemu lagi di depan Trisakti waktu itu kan kita lagi nunggu mobil dia lewat nah aneh disangin juga gitu kan turun lah dia kan cuma pas turun itu dateng lah pasukan motor jadi gak sempet lanjut putih ini lagi ada polisi huru haram ya pada saat itu yang paling ditakutin ya itu kurang kurang ya serem gitu kalau itu nah bang Eki ini menarik nih bang Eki ini Eki dan Eki nih dua nama yang sama cuma beda kubu nih antara kampung jawa dan satu DKI itu bang itu bang berselisih paham dengan bang Eki itu cuma sebatas ketika berpakaian sekolah aja atau memang sampai berujung di luar itu artinya ketika lagi pakaian biasa orang pake musuhan juga gak sih bang di zaman abang itu ya aneh susah kemana-mana kadang mungkin aneh hitam tinggi gitu orang gak dipenali jadi aneh kemana-mana itu ya kalau gak pake topi tetep dikenalin juga tapi kalau Almarhum ini memang 2 tahun itu bener-bener emang sengit doangnya sengit mau ketemu di mana tapi ya pas kelas 3 itu udah mulai bener-bener artinya bisa saling ngeredam lah ya saat itu kampung jawa memang yang aneh tahu dia yang yang gak bawa adanya ya dia bang Eki horit itu ya siapa bang senior abang yang pada saat itu menurut abang nih top nih buat abang nih dari nyali mental sehingga abang tuh jadi panutan abang siapa bang para senior abang dulu di SM1 DKI bang pada zaman aneh itu ya anak siang itu lah ada namanya Baco itu yang aneh sempet pernah ikut anak siang dulu ya Budi Baco itu lah Bang Baco Budi Baco dia tinggal di mana bang satu kampung sama aneh satu kampung di Kalidres itu di Kalidres itu waduh dia kan siang bang iya karena kan lagi SMP aneh sempet ikut juga jadi sebelum masuk DKI masuk DKI SMP tuh udah sering ikut siang waduh ternyata dia mau di pakai ini banner juga rupanya jadi abang lihat dia mungkin ya ini orang berani orang berani orangnya tenang juga kalau dia juga nggak pernah bawa barang ya cuma istilahnya sabukai buat ngevela diri dia doang penggaya main sih bagus top lah ya pokoknya jadi abang ini contoh karena kalau bawa pedang kalau bawa senjata semua orang pasti kebuka lah dia punya naluri naluri buahnya keluar kalau yang pakai tangan gosong ini kan yang agak sisa kalau bener-bener memang dia punya nyali kalau senjata favorit bang Eki apa yang sering bang Eki bawa dulu nih kalau aneh sih dulu sekolah itu sering bawa itu golok apa berapa panjang nggak panjang lah orang golok yang yang dulu sering apa sih jadi centramata dari daerah mana Jawa Barat tadi itulah golo-golo kekok gitu abang bawa begitu lah iya maksudnya itu kecil banget bang kecil anak kita kan nggak niat ngelukai kita kan niat jaga diri cuman pun jaga diri kita niat jaga diri kok nah itu akhirnya senjata itu abang buat taruh kelas apa ada basecamp-basecamp memang buat taruh senjata kalau jaman aneh dulu ada tempat makan ya apa itu bang kita nostalgia sedikit nih bang jadi dulu aneh masuk gitu di belakang sekolah aneh itu ada tempat makan yang kebenaran anaknya juga sekolah di DKI jadi tempat ngumpul ngopi makan ini disitu oh jadi bankernya anak-anak itu korum siapa bang teman-anak mungkin masih kenal inget siapa namanya sih yang aneh kenal sih dede perempuan yang karena dulu kan STM ini laki-laki temen aneh ini punya ade jadi aneh kenal ingetnya dede doang korum dede korum dede di belakang sekolah pas belakang itu ada gang itu masuk lewatnya cuma 1 meter paling udah masuk ke sekolah pada zaman aneh itu pernah nggak bang ada kejadian bentrok dengan STM udut bang pernah juga tapi kurang enggak terlalu sering terlalu sering ya ketemu di garden gang subuh pun di zaman aneh paling banyak anak IPT yang aneh bilang iya jadi dia istilahnya aliansinya sama anak-anak Budi Tomo kelas 2 itu aneh sempet tungguin depan sekolahannya sampai pernah juga ke sekolahannya waktu itu sama anak-anak itu tungguin ke depan IPT sampai depan sekolahan IPT busay menengah IPT itu bang iya karena kita kan kesel ya banyak tapi yang menungguin bang basis kader sampai semuanya itu ikut ada kisaran lima puluhan lah nah akhirnya gimana tuh dikandangin disini akhirnya kita diusir sama penjaga sekolahnya tapi kita sempet nge tipa-tipan juga pada saat itu lalu dengan poncol gimana tuh bang dengan poncol di era bang bentrok apa temen kalau di era aneh poncol ini emang temen aneh temen ya poncol itu masih bisa dibilang ya sering bareng sama kita iya sering bareng karena kan poncol lagi jaman aneh itu ada sekitar lima orang lah dari keadaan itu ada lima orang ada sekitar lima orang sama dua belas pulih pun enggak sama dua belas pulih pun enggak enggak ya kita cuma tertemunya kampung jawa ya sama Ibi itu Ibi itu bang ya di Tomo jarang sama dua lima kita juga enggak ribut enggak ribut enggak ribut oh nah bang untuk mengantisipasi tawuran nih bang biasanya kan orang kan ada tuh bang yang namanya pegangan diri tuh bang atau biasa dikenal dengan hal sekarang tegbal tegbal tuh nah buat bang aja sendiri nih yang memang berperawakan besar nah ini gimana bang yang dibuat jaga diri dulu udah ada belum sih bang ada sih ada ada temen juga yang beberapa yang pakai tapi kalau aneh sendiri sih enggak ya karena aneh sendiri pernah kena luka juga gitu ada dua luka tapi enggak mungkin kalau pakai tegbal oh gitu aku kena juga gini bang ini kena apa nih bang nih ini ternal sama anak 80 jawa 80 lagi jadi kita waktu itu lagi lagi nyari-nyari ya abis tahu dari setiap kawan kita cari di blamir nah ini enggak tahu pasannya tangan masuk ngerti dia udah sejam ini kan sebutuh tenat saya tarik mobil jalan ini kalau ini sih di ini lumayan dalam ini lumayan dalam nih ini ini bambu sebenernya sih bos oh ini bambu iya tapi apa gitu ya ini sempat nancep gitu bambu di dalam ini tapi ya pada saat itu ya dibilang ya emang kita resikonya lah dibilang ya resiko tawuran itu ya jangan sampai ada tawuran tadi sekarang emang udah gak udah kayaknya udah gak pantas bang di tahun yang milenial begini bang tawuran ini bang nah dulu itu bang sempat dijahit apa pakai apa bang ramon ini pakai kopi doang bang kalau ini sempat dijahit cuman jahitannya jebol loh ya iya ampun karena pas aneh kena ini ini di daerah roksi ada klinik kecil itu samping bang apa namanya lupa tuh ya sempat dibawa kesitu sih tapi jempol ini jahitannya oh jahitan lepas lagi ya kalau ini dibawa ketarakan itu dengan anak mana bang ini bang ini anak IP yang ini anak kampung jawa wah itu anak IP iya anak IP nih luar biasa nih anak SMA IP juga sampai bisa ngelukain bang ada aset juga nih bang nah bang itu kan tadi kan abang banyak cerita abang sering ketemu dengan anak kampung jawa 7 nih bang kalau dengan anak dengan STM jawa 6 nih bang dengan kampung jawa 6 nih bang dengan kampung jawa 6 nih bang ada gak bang pengalaman abang yang masih abang inget ada pernah kejadian waktu itu ya hampir ada korban jiwa yang ini minta maaf mohon 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 besar-besarnya nih iya jadi ada kejadian itu kelas 3 nih ya bang aneh bentrok di harmoni sama kampung jawa strong memang ada saat itu ya kita pecah ini pecah lewat setiap omang ada sekitar 11 orang ya disitu salah satunya ada yang aneh inget itu saya midun jamal ini ada sekitar 10 orang pada saat itu kita naik PPD 54 kalau gak salah itu kisaran jam 12 ya mau pulang mau pulang kita pecah bentuk itu mau pulang jadi kita pecah ada yang lewat setiap awan kita lewat omang omang karena waktu itu memang itu ada PHH juga ya pas sampai Taman Anggrek lewat dikit tuh ada full PPD ya yang misalnya orang itu kaplus supir ya menggantian ada halte itu ada ada di situ ada kampung jawa 6 rotor waktu itu sebut nama rotor sih ya nih jawa 6 rotor gitu kan dia sama sama anak Yadika gabungan loh jadi Yadika 5 pada saat itu supir sama penumpang turun nih gue sambil bilang rumah tindak tuh pelajar asal mobil gue jangan lu pecahin oh dia mau ngomong itu iya itu aneh pribadi ya sama ya mungkin kalau midun masih ingat juga ya atau temen-temen yang lain itu kita sempat baca seadat itu lah yang aneh selama 3 tahun itu yang aneh ngerasain bener-bener kita tuh pikiran masih terbang banyak mesinnya itu kita pikir udah paling takut dan itu sampai aneh mengucap sadat istilahnya udah kita udah mati dah kita gitu oh posisi udah di di mobil itu kita apa udah dikepung gitu ya jadi kepung pusat kisaran dan ada sekitar lima puluhan lah itu jorotersiang pada saat aneh tuh banyak aneh dikepung mobil ya pusat dan itu saja yang aneh lihat itu paling kecil itu golok lah yang aneh sebegiat ya paling kecil jadi aneh di dalam mobil itu ada aneh ya sekitar aneh di pintu belakang aneh jaga nih bilang ini lu depan-depan lu nama jamal kan maksudnya kan karena ngomong gitu aneh berpikir nih aneh kalau begini terus aneh juga bisa mati gitu kan ya istilahnya yang udah yang udah diambang kemati antara hidup dan mati itu bang ya karena udah barang udah pada di acung di sini pada saat itu akhirnya aneh buka jendela di belakang aneh udah nih kena salah satu anak kampung jawa nah terlepas lah batu kongblok dia nih dia pegang batu kongblok pecah batu itu nipah kaca belakang nah supir ini kan langsung kabur enggak kabur supir ini langsung megang bos langsung dicekel nih anak kampung jawanya kan gue bilang jangan pegang jangan percaya kaca loh mungkin temen-temennya ngeliat kejadian itu akhirnya kan pada fokusnya kan supir kan nah kita dengan teriakan waktu itu ya kita teriak sedekai karena waktu itu kan teriak lu budut lu gitu kan cuman kita bilang ini anak jawa nih kita nggak bisa ngomong kita akhirnya kita gebrak di depan jamal tuh jadi di dalam itu memang aneh dikasih belati bos aneh dikasih belati aneh nggak mau pegang aneh pegang kabel 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 aneh kan mampu dan harus praktek tuh listrik waktu itu si ngasih ada salah satu temen itu yang ngasih bang pegang ini banget dia bilang gue pegang kabel udah lu jaga depan gue jaga belakang kan pada saat anak-anak kabung jawa ini ke fokus ke supir kita nggak gebrak dia kaget yang aneh uber tuh satu pasti kan dia kan tanjakan gitu pasti ya yang digetak-giget itu ya kan disitu jatuh satu aneh kebuk aduh pake kabel itu pake kabel anak-anak kencang juga gitu kan pada saat itu kan aneh kebuk jatuh jatuh ini aneh ada ngeliat ya ada yang dibakar dibagilah depan matanya jeter gitu kan kita dua kali tiga kali gitu kan aneh lihat tapi aneh nggak aneh lewatin lagi aneh dua nih ada uber yang dua ini nyebur kekali tuh bos yang dua orang lagi iya nyebur kekali itu kan lumayan aneh lihat di bawah dia lagi ngerakak-ngerakak gitu kan sisanya tuh lari ke Panjeng Duren oh iya pada tikungan situ iya nah besokan kabar itu dia dengar katanya si anak yadiga yang nggak ada itu bahkan anak kabung jawabnya anak yadiga itu yang kejebur atau yang kena di yang jatuh itu yang kejebur apa yang jatuh itu iya karena mungkin dia nggak kaget nggak kuat lari dia kena jatuh bisa kena dah tuh dinin sama anak-anak dah tuh iya akhirnya kita pulang deh bilang orang itu kita pulang ya besoknya dengar kabar sih katanya anak yadiga oooh jadi inilah nih yang memang abang masih iya aneh nggak bisa lupain itu ngomong itu saat dia itu ngomong ya memang mungkin sepanjang abang ini yang paling gitu bang ya iya itu aneh kelas tiga bang iya ya buat temen-temen setia CJ Channel mohon maaf sekali lagi bukan bermaksud untuk kembali mengupas luka lama nih namun ini namun ini adalah bisa dikatakan apa ya memori berkesan yang dialami serta dirasakan sama bang Eki mohon sekali lagi buat seluruh pihak yang disebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami minta maaf bukan bermaksud untuk mengacilkan namun ini adalah realita kenyataan yang dialami oleh bang Eki ini nah bang mungkin abang punya harapan tambahan buat visi misi ke depan atau generasi selanjutnya nih untuk menghentikan stop tawuran pelajar nih mau nggak bang harapan bang Eki ini ya harapannya untuk sekarang ya kita udah nggak ada jamannya lagi jagoan-jagoan lah kalau gitu cuma bisa bikin orang tua aja buat orang tua jadi nyusain orang tua iya nyusain lah istilahnya nggak ada manfaatnya lah pelan-pelan ini kan kita belajar lah istilahnya kita tunjukin sama prestasi betul iya kan banyak sekarang jalurnya kan dengan dari awal raga jadi apapun itu yang penting kreatif gitu bang Eki dan nggak menyusahkan orang banyak oke nah jadi buat teman-teman setiap CD channel rasanya seperti itu aja perbincangan kita pada malam hari ini bersama bang Eki dari STM 1DKI 715 basis 73 kurang lebihnya saya atas nama pribadi Eki Waki mohon maaf beserta kerabat kerja CD channel yang bertugas jalin terus silaturahmi stop to orang pelajar bravo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati